Halo selamat datang kembali di acara podcast Business Path Entire and Inspired Masih bersama dengan saya Zidana Ansari sebagai host dan bintang tamu kita kali ini, Sandrise Oke Halo Jadi tadi kita udah main games ya, biar chill dikit lah ya Kita lanjut ke sesi selanjutnya Ini kita akan membahas topik yang cukup berat, jadi mungkin dibawah santai aja ya Jangan terlalu, oke Langsung kayak yang tadi di saya highlight di awal-awal ya Kalau pas peluncuran Sandrise itu berhasil menjual balan perfume sebanyak 40 pieces Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam saja Itu menurut saya cukup keren ya, cukup wow Apalagi ini masih baru tahap launching Nah jadi boleh Sanda sama Jiva kasih tau kita dong, apa sih strateginya? Untuk kita bersyukur dulu ya, bisa menjual produk dalam launching pertama, Ludes Itu karena kami menggunakan strategi basic dari marketing mix Ada 4P, dari price-nya kami menjual dengan harga Rp65.000 yang kami rasa affordable untuk dijangkau dari segala kalangan Dan juga untuk place-nya karena kami launchingkan pertama di Beast Fest 2023 Kami sangat bersyukur karena diberikan booth di tempat yang mana orang-orang menotis tempat kami ada di bagian mana gitu Dan juga untuk promotion-nya As a team kami memiliki relasi yang cukup baik dan juga kami memahami para audiens kami Yang sebagian besar dari mahasiswa Kami sangat berterima kasih atas support yang mereka berikan waktu itu Karena menurut kami Kepuasan dari audiens, dari konsumen itu harus dipenuhi Karena mereka bisa memberikan dampak yang besar untuk word of mouth kepada sekitarnya Dan memberikan awareness bagi produk kami Kemudian untuk produknya kami berusaha untuk memberikan service dan juga produk Baik dari segi produk ataupun jasa yang memuaskan gitu Wih, itu strategi yang cukup bagus ya Tadi kan Jiva sempat bilang ya Kalau Sandrise itu meluncurkan produk di acara Beast Fest Iya Kalau gak salah itu acara yang diadain sama fakultas bisnis ya Betul, bisnis festival Wih Kalau gak salah pas itu saya denger ada kayak semacam penghargaan gitu Kayak ada The Best Product Kira-kira Sandrise apakah waktu itu beruntung untuk mendapatkan juara itu? Iya kami sangat berterima kasih kepada audiens-audiens yang hadir waktu itu Karena berkat mereka kami mendapatkan juara tiga untuk best product Wah keren, 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 keren Emang Sandrise Oke mungkin kalau dari Sanda ada tambahan mengenai strategi Sandrise Mungkin strateginya kita kan membangun kepercayaan aja terhadap pelanggan Kayak produk kita jelas berkualitas dong Dari bahannya Terus kita juga berbeda dari parfum lainnya Jadi si para customer tuh tertarik ingin beli juga harganya juga affordable kan Di kantong bagi mahasiswa ya kan Oke Itu sih dari aku Berarti kayak yang kita omongin di awal tadi ya Kalau beberapa keunggulan dari Sandrise yang gak dipunyain sama produk parfum lain itu bisa mendorong Sandrise tuh jadi lebih bisa dilirik sama customer-customer ya Bener banget Wih keren Oke lanjut selanjutnya Aku mau tanya Apa sih suka dan duka yang udah didapetin Sandrise selama bisnisnya ini berjalan? Apa tuh Sand? Dari aku dulu ya Pertama dukanya dulu aja ya Dukanya kan kita Ini awal banget nih kita buka bisnis ini Kayak dari kita belum bisa bikin Belum masih bingung nih kayak kita tuh harus ngapain Terus ada yang perbedaan pendapat yang tadi aku jelasin Terus juga ada yang fokus sama tugasnya sendiri-sendiri gitu sih dukanya Terus buat sukanya menurut aku Disini aku bisa belajar banyak banget Tentang gimana sih cara ngelola bisnis yang baik dan benar Terus dibantu sama para dosen di LSPR kan Kita bisa ngembangin bisnis kita lebih jauh lebih baik lagi Terus disini tuh kita belajar bareng nih Gimana dari yang sebelumnya kita tuh gak tau apa-apa tentang kayak Gimana sih caranya bikin produk parfum yang kayak gini Disitu kita belajar bareng Kita ke tempat parfum bareng kayak gitu Nyari biangnya bareng-bareng Sampai jadi produk kayak gini sekarang Itu sih dari aku Oke kalau dari Kak Jiva gimana? Yang Sanda bilang udah lengkap sih Memang kita ada kesulitan dalam menyatukan pendapat Dan juga bingung dari lima orang ini Untuk dijadikan satu jawaban aja tuh bagaimana caranya Tapi alhamdulillah bisa terwujudkan produk yang kami launching Terus juga untuk sukanya Kami memperbanyak relasi Kita bertanya ke para ahli, para dosen Dan juga teman-teman yang udah pernah jualan Gimana sih caranya untuk mensukseskan bisnis kami gitu Wah keren sekali ya Emang berarti gak cuma di bisnis doang Kak Kayak ada misalnya yang paling simpel tuh kerja kelompok Itu pasti ada suka dengan dukanya juga ya Walaupun dukanya kadang kalau dipikirin cukup bikin capek ya Tapi kalau dipikir-pikir lagi Perjalanan kalian bisa sampai sini tuh Pasti ada hal-hal menarik Hal-hal seru yang terselip di alur cerita kalian Nah itu yang bisa jadi kenangan buat Sanda dan Jiva Oke kalau gitu Boleh dong buat Jiva dan Sanda Kasih motivasi ke teman-teman Supaya teman-teman berani buat memulai Mungkin dari aku dulu ya Boleh Menurut aku memulai suatu hal itu emang gak mudah kan Apalagi kalian kalau mau jadi seorang pengusaha Harus mau rugi, mau susah Terus berani mau mulai deh pokoknya Terus kalian juga Harus punya kayak Keinginan Pokoknya jangan Suka puas sama diri sendiri Misalnya kalian udah di atas nih Terus Kayak udah ah sampai sini aja Jadi Bisnis kalian tuh malah gak berkembang gitu loh Itu sih dari aku Terus juga Kalau kalian mau mulai bisnis Seenggaknya jalanin aja dulu Ntar juga Semakin berjalannya waktu Kalian bakal Ada jalannya sendiri Dari Allah gitu Misalnya dari aku Selanjutin dari Sanda tadi Intinya kalau mau berbisnis itu Selain dari ideation yang mateng Kita juga harus memulai aksi Nah aksi itu juga harus ditambah sama Berani ngambil resiko aja sih Karena kalau gak berani ngambil resiko Kita gak tau kedepannya akan ada apa gitu Udah kayak gitu aja sih Wih setuju sih Emang bener ya Kalau Tantangan tersulit Bisa dibilang tersulit Buat orang-orang itu Berani memulai Karena Jujur saya sendiri dulu pernah Kayak mau memulai sesuatu Pasti selalu Mundur Selalu mundur Dan akhirnya Gak jadi Iya kan Apalagi kayak Kita tuh Mau mulai bisnis Terus kayak banyak omongan dari orang lain Kayak jangan ini Jangan ini Terus kita mikir lagi Mikir lagi Malah jadinya aku undur-undur mulu Malah gak terlaksana kan Seenggaknya jalanin aja dulu Bener Aku setuju sama Jiva dan Sanda Apalagi tadi Sanda sebutin Kalau Kita tuh harus punya Bisa dibilang Growth mindset ya Iya bener Dibandingkan fixed mindset Supaya kita gak Stuck di situ-situ doang Dan bisa Melangkah lagi Demi kebaikan Sandrise selanjutnya Wih keren Oke kalau gitu Tadi kita udah Ngomongin Dari Strategi Sandrise Gimana caranya mereka Bisa berhasil Menjual produk Produk mereka Yang merupa Balm perfume Sebanyak 40 pieces Dan bisa Shout out dalam waktu Kurang dari 3 jam Saja Tadi Sanda udah Kasih tau strateginya Dan juga Jiva Kasih tau strateginya Tentang 4P Dan masih banyak Strategi yang lainnya Dan juga Tadi Sanda Dan Jiva Sudah Ngasih nih Apa Suka Duka Suka dan duka Mereka Dari sejak Menjalankan Bisnis Sandrise Dan juga tadi Jiva dan Sanda Sudah memberikan Motivasi buat Teman-teman nih Buat berani Memulai dulu Karena itu adalah Hal yang pertama Harus teman-teman Laluin Iya kan Betul Oke Oke dan last but not least Boleh Sandrise bisa banget nih Buat Kasih tau teman-teman Gimana caranya Buat Dapetin Atau beli Produk Sandrise Dan akan Nanti kita akan Membantu Mempromosikan brand Sandrise yang bisa Dibeli di LSPR Plaza Untuk kalian semua Yang tertarik Dengan Balm Parfum dari Sandrise Bisa cek Instagramnya Sandrise Aja dan juga Bisa dibeli Di marketplace LSPR Plaza Namanya Sandrise Disitu kalian bisa Cek-cek Variasi dari Produk kami Dan juga Kelebihan Dan juga Manfaatnya Oke Betul Nah jadi teman-teman Buat yang Yang mau beli Produk Sandrise Bisa cek Di Instagramnya Sandrise S-C-E-N-T-R-I-Z-E Nah disitu Ditampilin Produk-produk Dari Sandrise Dan bisa Dilihat harganya Terus Kandungannya Dan masih Banyak lagi Oke yang gak kerasa Semua topik Udah kita bahas Bareng Sandrise Saya bahwa mengucapkan Terima kasih Untuk Jiva dan Sanda Iya terima kasih juga Terima kasih Sudah menyempatkan Waktu untuk hadir Di episode pertama Dari acara Bisnis Pad Buat teman-teman Yang sudah Menyaksikan dari awal Dan mendapatkan Insight menarik Boleh tag kita Di Instagram LSPR Dan juga Instagram Hima Faculty of Business Tepatnya di At LSPR Official Dan juga di At Hima FB LSPR See you in the next episode Of Business Path Entire and Inspire Selamat menikmati Ku menanti Yang ku berikan datang berbalik Aku menuju pulang Apapun yang terbang Di daftar pemberiku seorang Setelah ku sadar hidupmu kenalah Perial mengambil yang kau tebar Sedikit air yang ku punya Milikmu juga bersama Bisakah kita tetap memberi Walau tak suci Bisakah terus mengobati Walau membiru cukup besar Tung mengampuni Tung mengasihi Tanpa memperhitungkan masa yang lalu Walau kering Bisakah kita tetap membahas Menarik sumburku Terisi kembali Ku temukan Menarik hidupmu Disini Menarik sumburku Terisi kembali Ku temukan Maka hidupku Disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton